Dok, tidur dengan hape itu kira-kira bahaya gak ya? Hai sobat sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Grace di channel pesayangan kita Dr.24. Hayo, siapa di antara sobat sehat yang kalau tidur gak bisa jauh-jauh dari ponsel atau smartphone-nya? Tidur dekat dengan handphone, kayaknya sudah menjadi kebiasaan. Padahal banyak pihak yang mengatakan kebiasaan tersebut bisa memicu penyakit kanker. Wah benar gak ya? Sebelum kita bahas jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya dulu ya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Ponsel atau yang biasa kita kenal dengan handphone ini ternyata bekerja dengan cara memancarkan gelombang radiasi. Nah paparan gelombang radiasi inilah yang dianggap bisa meningkatkan risiko penyakit kanker serta gangguan di dalam jaringan otak dan saraf. Apalagi jika paparan gelombang radiasi ini terlalu sering terjadi. Tidak hanya itu saja, efek handphone terhadap kesehatan tubuh ini sebenarnya tidak bisa dirasakan secara langsung. Namun paparan gelombang radiasi yang terjadi terus menerus bisa mempengaruhi kesehatan loh. Misalnya saja bisa menurutkan kualitas tidur, mengganggu konsentrasi, hingga memicu rasa sakit kepala. Kendati demikian sebenarnya masih sedikit penelitian yang meneliti lebih lanjut tentang risiko penyakit kanker ini. Namun tidak ada salahnya untuk bersikap lebih bijak dan waspada ya. Apalagi sebelum-sebelumnya banyak kasus handphone yang meledak akibat konsleting listrik dan ditinggal tidur. Sobat sehat harus tahu kalau ada beberapa cara untuk mengurangi paparan radiasi dari handphone dan risiko penyakit kanker. Contohnya, matikan handphone saat tidur. Yang kedua, simpan handphone di tempat yang tidak berdekatan dengan tempat tidur. Yang ketiga, batasi waktu untuk bermain handphone apalagi saat akan memasuki waktu tidur. Yang keempat, gunakanlah perangkat tambahan seperti handspring ketika Anda menelpon agar terdapat jarak antara handphone dengan kepala Anda. Wah, bahaya juga ya meninggalkan handphone di dekat tubuh ketika memasuki waktu tidur. Untuk menjaga kualitas hidup, sebaiknya menggunakan handphone ini sepertinya saja ya sobat sehat. Jangan sampai kecanduan dan sulit lepas dari handphone. Nah, demikian informasi kesetan kali ini. Simak terus tips kesetan lainnya hanya di Dokter24. Salam Sehat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!